Intro Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Semoga saya menjumpai Anda semuanya Dalam keadaan yang sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum Dalam menjalani keseharian hidup kita Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan Dan untuk sama saudara dan saudari kita yang sakit Tuhan berikan kesembuhan segera Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD Dalam permenungan Sabda Tuhan Harian Embun Sabda di hari Minggu Tanggal 13 September 2020 Hari Minggu Biasa yang ke-24 Buat sama saudara dan saudariku yang baru mampir Saya mohon dukungannya dengan subscribe Jangan lupa like-nya Jangan lupa di-share permenungan-permenungan Embun Sabda Dan juga silakan komen jika Anda berkenan Terima kasih Saudara dan saudariku seiman Di hari Minggu Biasa yang ke-24 ini Saya ajak kita bersama-sama Merenungkan soal mengampuni Pememaafkan adalah satu sikap Kristiani Yang harus dipraktikan setiap saat Dan itu adalah harapan dari Tuhan kita Yesus Kristi Saudara dan saudariku Jika berbicara soal mengampuni Memaafkan setiap saat Apalagi mengampuni orang yang berbuat Salah kepada kita Mengampuni orang yang menjadi musuh kita Mengampuni orang yang Kita benci Adalah satu hal yang berat Tidak mudah Dari banyak pengalaman Kita masing-masing bisa katakan Sangat-sangat sulit Untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita Mungkin ada beberapa saja yang Bisa setiap saat dengan penuh sukacita mengampuni Tapi kebanyakan dari kita Kita masih terus berjuang untuk itu Berjuang untuk sungguh mengampuni Dengan hati yang tulus Saudara dan saudariku seiman Tapi itulah yang diminta oleh Yesus Dan itulah yang membuat Mengapa mengikuti Tuhan Yesus Adalah sangat berat Tidak mengikuti Tuhan Yesus Dan saudara dan saudariku Sikap mengampuni Memaafkan Yang sepenuh hati Dan setiap saat Adalah satu Sikap luar biasa Satu hal yang membuat Menjadi pengikut Tuhan Pengikut Yesus adalah hal yang luar biasa Yang membuat kita berbeda Dari kebanyakan orang Dan persoalannya Sekali lagi apakah kita mampu Untuk mewujudkannya itu Saudara dan saudariku Harapan Yesus ini juga Sudah terdengar sebelum-sebelumnya Dalam perjanjian lama Terusnya akan kita baca dalam bacaan pertama Dalam kitab putra sirak Putra sirak sudah Menasihatkan kita Apa yang menjadi harapan Yesus Yang kita dengar dalam bacaan Injil nanti Putra sirak menasihatkan Supaya mengampuni Segala dosa-dosa Sesama kita Karena dengan itu Dosa-dosa kita pun akan dihampuni Akan diperhitungkan Tuhan Akan dihapus dosa-dosa kita Karena kita sudah mengampuni Sesama kita Adalah satu kebajikan Yang harus dibuat Oleh kita sebagai orang Kristiani Mengampuni orang lain Dan dalam bacaan Injil Santo Petrus Rasul Petrus Dengan penuh percaya diri Ketika dia bertanya kepada Yesus Berapa kali kita harus mengampuni Dan dia sendiri memberi satu jawaban Tujuh kali Satu keyakinan bahwa tujuh kali itu cukup Tapi Rasul Petrus lupa Dengan mengatakan Hanya tujuh kali Itu berarti pengampunan itu ada batasnya Tapi untuk Tuhan Yesus Pengampunan tidak ada batasnya Sehingga Yesus katakan Bukan tujuh kali Melainkan tujuh puluh kali Tujuh kali Yang mau mengatakan bahwa Pengampunan itu Tidak ada batasnya Dan untuk mengampuni Dengan sepenuh hati Saudara dan saudari kusiman Dari kita dibutuhkan Keterbukan Kerendahan hati Untuk bisa Memaafkan orang lain Untuk memberikan Kesempatan Buat orang lain Untuk kembali bertobat Berjuang Memperbaharui diri Dan disitulah yang beratnya Kerendahan hati Dan keterbukan Untuk memaafkan Untuk mengampuni Orang yang bersalah Pada kita Saudara dan saudari kusiman Disamping itu Hemat saya Pengampunan itu Adalah Satu dua arah Komunikasi dua arah Maksud saya adalah bahwa Ketika orang yang mengampuni Ketika orang yang mengampuni Dia mengampuni dengan Culus hati Keterbukan Kerendahan hati Keberanian untuk mengampuni Orang yang diampuni juga Harus mempunyai Kerendahan hati Dan keterbukan Untuk melihat diri Bahwa Saya bersalah Dan sekarang Saya diampuni Dan untuk itu Saya juga harus terbuka Harus rendah hati Siap untuk Memperbaharui diri Agar bersama-sama Menjadi pengikut Tuhan Yang diharapkan oleh Tuhan sendiri Saudara dan saudari kusiman Mari kita sama-sama belajar Belajar untuk mengampuni Belajar untuk siap Diampuni Siap rendah hati Menerima kesalahan kita Agar Sekali lagi Bersama-sama Kita memperbaharui diri Setiap saat Untuk menjadi Murid-murid Tuhan Yesus Yang setia Setia Dalam Mengampuni Dalam memaafkan Setia Dalam menjadi Orang-orang Yang selalu Membawa damai Dalam hidup kita Setiap hari Mari kita mohon Kekuatan dari Tuhan Kita berdoa Alah Bapak dalam surga Terima kasih atas segala rahmat Karunia yang sudah Kau berikan kepada kami Bantulah kami Agar kami Boleh setia Dalam mengampuni Memaafkan orang yang Bersalah kepada kami Bantulah kami Untuk rendah hati Agar kami Boleh mengampuni Bantulah kami Juga untuk rendah hati Agar bersedia Menerima Siap diampuni Dan belajar Dari kesalahan kami Memperbaharui diri kami Dengan pertobatan Bantulah kami Ya Allah Tolonglah kami Amin Mari kita mohon berkat Dari Tuhan Tuhan sertamu Kita sekalian Semua orang Yang kita sayangi Kita kasih Usaha kita Agar terus setia Dalam mengampuni Dan memaafkan Dilindungi Dibimbing Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dibimbing